bismillahirrohmanirrohim kalau video saya yang kemarin saya mulai dari depan kantor kacamatan ini saya mulai dari konsep kebanyakan kediri ke arah barat ya guys kalau kemarin saya ke arah timur sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di harikama channel asli wong kediri ada yang terbaik untuk kita semua semoga selalu sehat dan bahagia amin amin ya ramah alamin apa kabar guys ini ada berita gembira ya guys contohnya bagi saya atau hari gama channel alhamdulillah di video terakhir saya kemarin sudah melampaui seribu subscribe ya guys dan sudah diterima monetisasi atau diterima sebagai partner youtube alhamdulillah saya usahkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung atau support di hari gama channel nah ini saya berada di jalan HPP Suterman ini kalian saya ajak melihat pembongkaran besar-besaran pembangunan tol mau dimulai ya guys di sekitaran perempatan polawen sekurangnya ada 180 kakak yang harus dipongkar ya guys dan sudah dilakukan pengosongan atau pembongkaran sejak tanggal 23 Desember kemarin karena deadline atau batas waktu pengosongan memang tanggal 23 Desember kemarin itu ya guys oke seperti apa proses pembongkaran warga yang akan terdampak pembangunan jalan tol dan ini saya tepat berada di sebelah masjid Darussalam nah ini guys mulai dari sini ke arah barat ada juga yang mengatakan kalau kesana itu arah keselatan ya guys tapi pada waktu pedil saya sampai sekarang ini arahnya sebenarnya juga ke barat menurut saya karena jalannya agak serong-serong guys tapi ini memang banyak orang mengatakan kalau kesana itu ke arah barat oke kita lanjut seperti yang di sebelah kanan itu nah ini guys sudah dilakukan pembongkaran di sebelah kiri ini juga seperti ini guys ini sudah dibongkar hampir selesai oke ini saya terus ke barat mau mencari rumah-rumah yang sedang atau yang sudah dibongkar nah ini musolahnya juga sudah dipongkar ini bapaknya sedang bekerja dalam rencananya akan dibangun interceng ya guys interceng adalah kalau kita orang awam menyebutnya simpang susun gitu aja ya guys dan kemungkinan lokasi pembangunan interceng di sekitaran sini ya guys ini ini karena banyak sekali rumah-rumah yang dibongkar di sekitaran sini kalau saya baca itu di sebelah utaranya perempatan bola weng kalau menganggap kesana itu keselatan berarti lokasinya di daerah sini ya guys tapi kalau kesana itu saya menganggapnya kebarat jadi sebelah utaranya perempatan itu belok kekanan tapi sepertinya lokasinya disini guys interceng adalah belokan atau simpang susun yaitu perpindahan satu jalan ke jalan lain tanpa berhenti dahulu ya guys jadi di perempatan di sekitaran perempatan bola weng ini akan dibangun interceng dan sekaligus mempertemukan tiga ruas jalan tol yaitu jalan tol bola weng kota kediri mbo lawen ke arah bandar antoh kediri dan tol mbo lawen tulung agung oke ini saya mengarah ke barat lagi masih tetap melihat pembongkaran besar-besaran ya guys pembongkaran rumah warga yang terdampak pembangunan jalan pol Alhamdulillah pada waktu pengosongan rumah dan telah ditentukan batas waktunya tidak ada kendala apapun ya guys jadi berjalan dengan lancar dan warga yang terdampak tol itu ada yang pindah di belakang rumah ada yang hanya beberapa puluh meter dari rumahnya yang dipongkar jadi Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar ya guys nah ini adalah perempatan mbo lawen di rumah di atas ini juga sudah mulai ada pembongkaran ini diambilin kusen-kusennya ya guys dan biasanya barang-barang yang masih bisa digunakan akan diambil dan akan dipergunakan untuk rumahnya nanti yang baru dibangun nah ini kalau ke kanan ke arah bandara Doho Kediri kalau terus ke PT BDI atau bukit Doho Indah dulu pernah viral ya tempat wisatanya dan kalau ke sana bisa juga ke parang yaitu di wisata religi makam pandu berat pulau pati kalau ke arah kiri ini bisa ke dusun ngesong tali gayam dan babatan oke ini saya mau belok ke kiri dulu ya guys seperti ini dan ini saya akan mendekat di rumah warga yang dibongkar pindah kitul balai lore bu gaguk oke ini guys kusen kusennya sudah diambilin gentengnya juga sudah diturunkan ini tinggal meratakan guys ini mungkin kalau hanya yang diambil kusen dan gentengnya ini nanti akan diratakan oleh pihak proyek ya guys wah rumahnya bagus ya guys dan dan nanti nanti pembangunan tol berdiri tulungagung proyeknya akan mendahulukan dua ruas jalan tol sekaligus ya guys yaitu dari kantor PT gudang garam menuju ke bolawen berarti di sekitaran perempatan ini dan bolawen menuju ke arah bandara doho kediri itu ruas jalan yang akan dibangun pertama kali di awal tahun 2024 oke itu tadi informasi singkat mengenai pembongkaran rumah warga yang terdampak tol di sekitaran perempatan belawen ini ya guys dan akan dibangun interceng yaitu simpang susun dan nanti ada tiga pertemuan ruas jalan tol yaitu tol bolawen kediri tol bolawen bandara doho kediri dan tol bolawen tulung agung oke terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada salah kata jangan lupa di subscribe ya guys like dan komentarnya supaya harigama terus maju dan tetap semangat ha 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 jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye